Bobby Maulana, aktor, presenter, penyanyi sekaligus komedian berusia 33 tahun yang memulai karir dengan mengikuti ajang pencarian bakat komedi ekstravaganza tahun 2005 ini menikah dengan Kia Florita, pesinetron berusia 39 tahun pada Oktober 2010 setelah cinta lokasi di program Cari Jodoh dan kini dikaruniai 4 orang anak. Pasangan yang berbeda usia 6 tahun ini aktif membuat konten TikTok salah satunya berjoget lagu dangdut, Lungamu ninggal, kenangan, hingga disebut netizen pasangan tergokil dan ditonton lebih dari 5,9 juta kali. Pria berdaerah Sunda Pakistan ini pernah membentuk grup musik trio ubur-ubur yang memiliki tagline Gurih-gurih enyoy bersama Aldi Tahir dan Ucup Nirin tahun 2013 namun keluar tahun 2017 selantaran kerap bertengkar dengan Aldi Tahir hingga memblokir Instagram Aldi sampai sekarang. Benarkah Bobi Maulana tidak mau membuka blokir Instagram Aldi karena Aldi makin banyak kontroversi? Dan benarkah Bobi masih melarang sang istri main sinetron karena cemburuan dan posesif? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Kita sudah terkontaminasi liriknya sama yang itu ya kan? Lirik benerannya coba gimana? Lirik yang terkontaminasi yang mana nih? Nisa Sabi ya. Boi cuma bikinannya si Aldi itu mah. Oh itu kan kita mirip nadanya sama yang itu. Munaro. Munaro, coba Munaro. Munaro. Bang Bobi datang. Mirip-mirip sih ya. Mirip pada tipis ya. Coba kita google video kalau Bobi bau lada apa sih yang sekarang dicari orang adalah. Set, buka! Teruk keluar dari tria ubur-ubur. Pake pertanyaan, keluar atau dikeluarin? Keluar. Jawabin langsung, keluar. Benarkah gara-gara kamu gak suka ada pengganti kamu, terus kalau kamu bisa jadi berempat gitu? Enggak, soalnya kan waktu itu kita udah komitnya gini. Apapun yang terjadi dengan tria ubur-ubur misalkan, Bobi lagi ada acara, ataupun Aldi ataupun Ocid, mau digantiin sama orang, it's okay. Additional tapi? Additional. Nah begitu, waktu itu aku ada program yang cukup panjang memang. Yang tidak memungkinkan untuk jalan sama ubur-ubur, ada edisional. Nah, pada waktu itu, masuk sebut aja lah Aldi. Berat untuk mengganti posisi orang ini. Maunya berempat. Gue bilang kita il-divo bukan. Namanya juga udah trio ubur-ubur. Kalau dibikin berempat, kecuali kalau kita emang secara vokal bagus, tekniknya bagus. Ini kan kita juga rekaman juga, maksudnya copy paste juga kan. Jadi rekaman nih konsepnya waktu itu berempat itu. Tadinya si Aldi maunya akhirnya orang yang edisional ini dibikin satu grup jadi berempat. Oh itulah, akhirnya kamu mundur. Akhirnya mundur, karena empat mau diapain. Karena kan kita kan bukan cuma nyanyi ya. Kita juga perform juga dalam arti. Tektok kan, MV. Kalau masuk satu orang lagi, bingung karena bisa gak ingin lagi.